fintech yang berbasis investasi atau investment gitu. Jadi yang presentasi nanti adalah Erina ya, Erina Virga Yanti. Nanti bagi teman-teman yang ingin berpendapat atau bertanya nanti silakan fitur raise hand di Google Meet-nya dimanfaatkan sehingga nanti saya tahu siapa yang bertanya atau berpendapat. Jadi materi pagi siang ini itu tentang fintech yang berbasis di platform investment atau investasi ya. Jadi kelas tiga ini berarti belum membahas dua sebab lagi ya, yaitu e-commerce, perdagangan elektronik, dan juga data dan fakta mengenai bisnis digital dan teknologi keuangan di Indonesia gitu ya. Kalau itu sudah ada beberapa kelas yang sudah mencapai bab itu, jadi nanti kalau ingin tahu seperti apa materinya bisa ditonton rekaman video dari kelas-kelas lainnya di YouTube ya, di kanal YouTube saya itu sudah saya upload untuk membantu kelas-kelas yang belum mencapai sebab itu. Jadi silakan ditonton untuk melihat pembahasan materinya seperti apa. Oke kita mulai kuliah hari ini ya, silakan Erina untuk menyajikan materinya dari websitenya Bibit. Baik Pak. Jadi Bibit itu adalah fintech lah ya, teknologi finansial yang bisa dipakai untuk berinvestasi. Jadi seperti apa konsepnya, sebentar kita tunggu presentasinya Erina ya. Apakah sudah terlihat Pak? Oh ini lewat HP ya, lewat ponsel ya. Iya Pak, handphone Pak. Ya silakan Erina bisa dipresentasikan. Sudah terlihat Pak? Ya sudah, sudah. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan presentasikan mengenai platform fintech yang bergelak di investasi reksadana yaitu Bibit. Jadi Bibit adalah platform yang menyediakan fitur jual-beli reksadana secara online. Secara garis besar, Bibit ini sama seperti Tokopedia, Shopee, atau marketplace lain yang kita sering pakai untuk berbelanja online. Bedanya, kalau marketplace lain itu menyediakan lapak untuk seller yang ingin menjual barang-barang. Sedangkan kalau Bibit, menyediakan lapak untuk para manajer investasi yang mau menjual produk-produk reksadana mereka. Namun, di Bibit ini hanya menampilkan top manajer investasi dan top reksadana. Karena Bibit ingin membantu kita untuk memudahkan mencari produk reksadana yang paling baik. Sebelumnya saya telah menyebutkan mengenai manajer investasi. Manajer investasi itu merupakan pihak atau perusahaan atau perorangan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha manajer investasi, antara lain memiliki kewenangan untuk mengelola aset investasi investor, seperti halnya reksadana. Ada pun contoh dari manajer investasi ini yaitu PT Mandiri Manajemen Indonesia, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, dan masih banyak lagi. Bibit ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK atau otoritas yang didukung oleh riset pemenang Nobel Prize menggunakan pendekatan dari teori modern portfolio yang diperkenalkan oleh ekonom Harry Markowitz yang sudah terbukti dapat menjaga risiko dan memaksimalkan keuntungan lewat verifikasi. Ada pun keuntungan dari investasi, jika berinvestasi dengan bibit, yaitu yang pertama gratis biaya komisi. Jadi semua pembelian reksadana di bibit ini gratis biaya komisi. Yang kedua yaitu dana investasi yang minim. Jadi kita sudah dapat berinvestasi di bibit hanya dengan 10.000 rupiah saja. Yang ketiga yaitu cairkan investasimu kapan saja. Jadi kita bebas untuk mencairkan dana investasi kapanpun yang kita inginkan. Yang keempat tidak dipajak. Keuntungan dari reksadana bukan merupakan objek pajak, berbeda dengan investasi properti ataupun emas. Selanjutnya kita akan mencari informasi lebih lanjut terkait dengan bibit. Yang pertama apa itu bibit? Bibit adalah aplikasi reksadana untuk membantu investor pemula memulai untuk berinvestasi. Siapapun bisa langsung investasi. Dengan obung tinggal terima beres. Menggunakan riset pemenang Nobel Prize modern portfolio teori untuk menyesuaikan investasi kamu ke reksadana yang cocok dengan profil resiko sesuai dengan usia, toleransi resiko, serta keadaan finansial kamu. Jadi profil resiko itu adalah indikator yang menggambar... Bagaimana jika bibit ditutup? Investor tidak perlu khawatir uang kamu disalahgunakan oleh bibit karena seluruh dana nasabah tidak disimpan di bibit, melainkan disimpan secara aman di bank kustodian. Artinya, anehkan bibit sampai tutup sekalipun, uang dan reksadana kamu tetap tersimpan aman di bank kustodian dan dapat dijahirkan kamar saja. Bank kustodian adalah pihak yang memberikan... ...dan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah. ...selanjutnya... ...mengenai salah satu fitur di bibitnya. Maaf, Erina, ini suaranya hilang ya. Mungkin kendala sinyal ya. Apa itu robo-advisor? Jadi, robo-advisor ini... ...reksadana kita. Nah, jadi menurut situs bibit, robo-advisor adalah teknologi yang dapat membantu merancang portfolio investasi yang optimal berdasarkan umur, profil risiko, dan tujuan hidup kamu secara otomatis. Ada pun cara kerjanya, yaitu... Yang pertama, auto-risk profiling. Jadi, di awal pendaftaran kita saat registrasi pada aplikasi bibit ini, kita harus menjawab... ...6 peta kita dengan algoritma tanpa batas. Selanjutnya, auto-financial plan. Kamu akan mendapatkan alokasi portfolio reksadana terbaik berdasarkan jawaban kamu. Dan yang terakhir yaitu auto-rebalancing. Bibit akan otomatis mempertahankan alokasi optimal kamu seiring dengan perubahan pasar. Oke, sampai di sini dulu ya, Erina. Sebelum nanti terlalu jauh kembalakannya. Maksudnya, sebelum terlalu jauh presentasinya. Teman-teman yang lain, gimana ada yang mau bertanya terkait presentasinya? Jangan di-close dulu, Erina, ininya. Apa materinya? Maksud saya, jangan di-close dulu PPT-nya. Jadi, kita berikan teman-teman untuk bertanya dulu ya, sampai sejauh ini. Silahkan, Erina, bisa ditampilkan lagi website Bibit-nya ya. Jadi, maksud saya stop itu untuk memberikan kesempatan yang teman-teman mau bertanya. Halo, Erina, bisa ditampilkan lagi ininya, website Bibit-nya? Belum telah. Di saya belum. Oke deh, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya dulu terkait dengan Bibit ini? Atau aplikasi Bibit ini atau teknologi finansial yang bergak di investasi? Ada yang mau bertanya? Dari penjelasan. Saya mau di-jelaskan, Pak. Ya, oke. Silahkan, Diana. Apa pertanyaannya? Baik, tadi kan dijelaskan bahwa Bibit ini dapat dicairkan. Investasinya kapan saja, Pak. Itu maksudnya itu misalnya jika kita menanam saham di Bibit. Berarti tidak ada jangka waktunya, Pak, ya. Misalnya seperti ini, sekarang saya menanam saham di Bibit. Besoknya sudah bisa saya tarik ya, Pak, atau bagaimana? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya koreksi dulu yang di Bibit ini bukan saham ya, tapi reksadana. Jadi mungkin teman-teman di sini belum dapat kuliah investasi. Jadi ada banyak yang berinvestasi ya. Salah satunya adalah saham dan reksadana yang populer kalau sekarang gitu ya. Jadi reksadana dan saham itu sangat berbeda. Nanti kita akan coba jelaskan. Jadi yang dimaksud oleh Diana tadi ya, pertanyaannya, Irina. Kalau sekarang saya beli reksadana, kemudian boleh langsung dijual besoknya gitu. Silahkan bisa dijawab langsung, Irina. Mohon maaf, Pak. Tadi mungkin agak macet, jadi tidak jelas, Pak. Iya, jadi pertanyaan Diana itu, tadi kan Irina menjelaskan bahwa bibit ini, eh sorry, reksadana yang kita beli dari bibit ini bisa dicairkan kapan saja ya. Artinya apakah jika sekarang kita beli reksadana yang kemudian besok bisa dicairkan gitu. Itu pertanyaan dari Diana. Halo, Irina. Bisa mendengar ya? Bisa, Pak. Bisa. Ya, coba dijawab dulu. Nanti jika kurang, nanti saya tambahkan ya. Baik, Pak. Jadi, baik terima kasih terkesempatannya menurut saya. yang dimaksud dengan dana menjelaskan investasi reksadana di bibit ini. kita dapat menentu, bebas untuk mencairkan dalam jangka waktu. Tidak, jadi tidak ada batasan waktu kapanpun kita ingin mencairkan dana tersebut, menurut saya, Pak. Oke, Diana, bagaimana jelas? Jelas, Pak. Mungkin saya tambahkan di materi berikutnya ya. Teman-teman yang lain, bagaimana ada yang bertanya dulu tentang intek yang bergerak di investasi? Yang lain ada pertanyaan? Mau jenis pertanyaan, Pak? Ya, silakan, Dhani. Kalau misalkan kita mau ngambil semua keseluruhan dana yang ada di bibit ini, apakah, Pak, atau mungkin hanya sekian persen yang kita ambil gitu, Pak? Maksudnya, kita beli semua jenis reksadana yang ada di bibit gitu ya? Tidak, Pak. Misalkan kita deposit dana nih misalkan, 500 ribu misalkan, terus besok kita mau ngambil sebanyak 500 ribu lagi, bisa nggak, Pak? Kita awalnya nabung 500 ribu, kemudian besok 500 ribu lagi diambil gitu? Oh, Pak. Gitu, Pak. Oke, silakan. Erlina bisa dijelaskan ke Dhani. Ya, mungkin Erlina terkendala sinyal juga ya, dan mungkin belum dapat informasi. Informasinya di, coba saya menjelaskan ya. Erlina bisa close ininya? Ininya materinya biar saya bantu yang, biar saya yang bantu dijelaskan dengan Erlina ya. Karena mungkin ada terkendala sinyal dan, jadi suaranya tadi sempat putus-putus saat presentasi ya. Oke, coba saya bantu Erlina presentasi ya. Oke, ya inilah ya, harusnya udah terlihat kan ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, jadi yang dimaksud dengan investasi, jadi teman-teman kan jurusan akuntansi harusnya sudah pernah mendengar istilah investasi ya. Investasi kan artinya kita mengeluarkan sejumlah dana dengan harapan bahwa di masa depan dana kita itu akan semakin berkembang gitu kan ya. Itu namanya investasi. Nah, di zaman sekarang ini, di zaman digital ini, investasi itu semakin dimudahkan. Artinya, kita tuh nggak perlu ribet lagi untuk berinvestasi. Artinya, saat rebahan pun kita udah bisa berinvestasi dengan legal gitu ya. Nah, dimanakah kita berinvestasi? Salah satunya di fintech, fintech yang sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan yang memang bisa legal untuk melakukan aktivitas investasi. Salah satunya mungkin bibit, tanam duit, atau ajaib. Itu adalah beberapa fintech yang memang sudah populer di kalangan generasi muda yang sudah paham teknologi dan mereka juga ingin berinvestasi gitu. Jadi, khusus bibit ini, produk investasi yang dijual itu adalah reksadana. Jadi, coba nanti dicari deh teman-teman. Ada berbagai jenis produk investasi, salah satunya saham dan ada juga reksadana dan seterusnya. Nah, yang khusus dijual di bibit ini adalah reksadana gitu ya. Jadi, nama produknya itu adalah reksadana. Jadi, apa itu reksadana? Itu bisa dilihat di website bibit yang paling bawah. Jadi, reksadana itu adalah semacam wadah atau produk investasi yang terdiri dari berbagai macam investor gitu ya. Jadi, nanti ada nama produk reksadananya. Kemudian, kalau kita tertalik beli produk-produk itu, maka kita akan berikan sejumlah uang kepada manager investasi yang membuatkan produk reksadana itu. Jadi, reksadana yang dijual di bibit ini itu bukan bibit yang membuat ya, atau bukan bibit yang membuat produk reksadana itu. Ada nanti namanya manager investasi. Jadi, dalam konsep fintech investment ini, itu ada banyak sekali pihak yang terlibat. Jadi, yang pertama itu adalah kita sebagai investor, sebagai investor individual misalkan atau publik gitu ya. Kemudian, pihak yang kedua itu adalah bibit. Bibit itu semacam Lazada, semacam COP, semacam Tokopedia. Jadi, dia bibit itu adalah marketplace atau tempat di mana kita bisa menemukan produk reksadana. Atau mall di mana kita bisa menemukan reksadana gitu. Kemudian, ada namanya manager investasi ini. Manager investasi ini adalah pihak-pihak yang secara legal sudah bisa membuat produk investasi dalam bentuk misalkan reksadana. Nah, contohnya yang manager investasi itu ada di kampus ya, di galeri investasi itu ada MNC Sekuritas. Nah, itu adalah manager investasi yang berhak untuk membuat produk investasi untuk dibeli oleh investor. Jadi, beberapa bank itu dia punya manager investasi misalkan BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, kemudian sinarmas aset manajemen, dan seterusnya. Jadi, partnernya yang ada di bibit yang ditampilkan di sini itu adalah manager-manajer investasi yang produk investasinya berupa reksadana itu dijual di bibit. Jadi, ibaratnya bibit itu adalah Tokopedia. Kemudian, produk investasi yang ada di sini, produk reksadana itu adalah barang-barang yang dijual. Dan partnernya ini, manager investasinya ini adalah seller yang masuk ke mallnya bibit. Sampai di sini jelas ya pihak-pihak yang terlibat ya. Jelas, Pak. Jadi, sekali lagi reksadana yang dijual di bibit ini bukan bibit yang punya. Jadi, bibit itu semacam mall di mana kita bisa mengunjungi beberapa seller. Sellernya itu adalah manager investasi ini. Ada manager investasi, BNI Asset Management, Sukor Asset Management. Yang dia adalah organisasi yang legal membuat produk investasi yang dalam hal ini adalah reksadana. Jadi, itu adalah pihak yang terlibat. Kemudian, ada yang namanya bank kustodian. Bank kustodian itu adalah bank di mana kita, sorry, di mana manager investasi itu akan menyimpan uang kita kalau kita membeli produk reksadananya mereka. Jadi, kita kembali lagi ya ke konsep investasi. Jadi, kalau investasi itu kan kita membeli sebuah produk ya atau kita mengeluarkan uang gitu untuk membeli sebuah produk investasi dalam hal ini reksadana. Jadi, kita berharap dengan membeli produk investasi reksadana itu kemudian kita konsisten membeli atau istilahnya menabung dalam tanda petik. Maka, di masa depan kita akan mendapatkan imbal hasil atau keuntungan dari investasi kita gitu ya. Jadi, di sini kita bisa membeli produk investasi di Bibit dalam bentuk reksadana. Nah, ada beberapa keunggulan dari Bibit ya dibandingkan mungkin aplikasi atau fintech yang lain. Dia pakai teori modern portfolio dari Markowitz. Jadi, ini adalah teori untuk memastikan berapa sih persentase dari masing-masing reksadana misalkan agar si investor itu mendapatkan imbal hasil atau keuntungan yang maksimal. Jadi, reksadana itu secara umum dibagi jadi 4. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, campuran, dan saham. Dan sebagai investor itu kita nggak perlu beli semuanya ya. Jadi, kita tuh harus membeli sesuai dengan profil resiko kita. Jadi, nanti kalau teman-teman daftar di Bibit maka nanti akan ada kusioner awal untuk menilai apakah kita itu investor yang ada 3 kategorinya. Apakah investor yang konservatif. Konservatif itu artinya kita nggak bisa menerima resiko yang besar. Kemudian, moderat artinya kita bisa menerima resiko besar, bisa juga menerima resiko kecil. Dan yang terakhir adalah agresif. Jadi, kita bisa menerima resiko yang besar gitu. Dan konsep investasi itu adalah high grace, high return ya. Semakin tinggi resiko yang bisa kita ambil, maka investasi kita akan menghasilkan imbal hasil yang maksimal gitu. Jadi, itu teknologi yang dipakai oleh Bibit. Kemudian, ada nanti teknologi yang memang dirancang untuk kita ya sesuai profil resikonya. Jadi, ini kita bisa jelaskan kalau nanti teman-teman udah login dan daftar di Bibit. Kalau sekarang kan belum bisa masuk gitu. Nanti di aplikasinya ada user interface yang bisa menjelaskan seberapa banyak reksadana yang bisa kita beli gitu. Kemudian, ada rebalancing untuk memastikan misalkan kalau kondisi pasar sekarang lagi turun, reksadana saham tentu nggak menarik. Maka, mungkin Bibit akan merekomendasikan kita untuk beli reksadana yang punya resiko lebih kecil gitu contohnya. Kemudian, buka akun. Jadi, kalau nggak salah dulu saya daftar di Bibit itu cuma pakai KTP aja ya. Cuma pakai KTP dan harus ada nomor rekening bank. Jadi, kita harus punya rekening bank kalau kita jual reksadana kita nanti atau imbal hasilnya kita mau cairkan itu harus masuk ke rekening kita atas nama pribadi. Jadi, mau nggak mau kita harus punya rekening bank atas nama kita pribadi gitu. Dan yang paling penting dari konsep investasi ini adalah uang kita akan mulai bekerja untuk kita sendiri. Jadi, namanya investasi uang itu yang akan bekerja buat kita. Jadi, dalam kondisi tidur pun kita bisa menghasilkan uang meskipun nggak terlalu besar gitu ya. Jadi, keuntungan investasi Bibit itu gratis biaya komisi ya. Baik kita jual reksadana ataupun beli itu nggak ada biaya komisinya. Artinya, kalau kita beli reksadana 100 ribu itu maka kita akan dapat reksadananya 100 ribu. Jadi, nggak ada potongan. Kemudian, ada beberapa produk investasi yang dalam bentuk reksadana yang bisa dibeli dengan 10 ribu rupiah ya. Jadi, ini untuk mengenalkan konsep investasi bagi generasi muda. Karena kita tahu mungkin generasi muda kan belum punya penghasilan yang tetap. Sehingga dia bisa berinvestasi dengan dana yang kecil gitu. Jadi, beberapa reksadana itu bisa dibeli dengan 10 ribu. Ada reksadana pasar uang yang bisa dibeli dengan 10 ribu. Nah, kemudian reksadana ini itu dicairkan kapan saja. Tapi, bukan berarti kita sekarang beli kemudian besok langsung dicairkan ya. Karena kan ada prosesnya misalkan 2 hari bursa baru transaksi kita diproses gitu. Tapi, sebenarnya rugi juga kalau kita mencairkannya terlalu cepat. Karena imbal hasilnya nggak akan maksimal. Nanti akan saya jelaskan ya. Dan yang menarik juga dari investasi reksadana ini, ini bukan merupakan objek pajak ya. Beda dengan deposito atau yang lainnya. Jadi, kalau imbal hasil kita 2 juta maka di transfernya adalah 2 juta. Karena sesuai aturan keuntungan dari reksadana itu bukan merupakan objek pajak. Inilah yang membuat beberapa generasi muda itu mulai melirik reksadana untuk jadi langkah awal untuk mulai berinvestasi. Nah, jadi kalau keamanan dana itu, dana itu yang kita kirimkan atau kita transfer untuk beli reksadana itu tidak disimpan di bibit atau di bank custodian ya. Itu akan dikelola oleh, sorry, tidak akan disimpan di bibit atau di manajer investasi. Jadi, uang kita itu akan disimpan di bank custodian gitu ya. Nanti akan ada ininya. Setiap produk reksadana itu ada bank custodiannya sendiri. Oke, ya sampai disini ada pertanyaan dulu mengenai profil dari fintech yang bergerak di investasi. Jadi, sebenarnya kalau ini saya susah jelaskan kalau enggak login ya. Karena semua tampilan yang seperti ini itu akan terjadi ketika kita mulai mendaftar dan mulai berinvestasi. Jadi, pasar uangnya berapa persen dan seterusnya gitu. Oke, sampai disini ada pertanyaan dulu. Sebelum dilanjutkan ke tahapan materi berikutnya. Saya, Pak. Oke, selantar siapa ini? Siapa ya? Intan, Pak. Oke, Intan. Silahkan, Intan apa pertanyaannya? Tadi kan Bapak sempat mengatakan kalau sistem pembeliannya itu seperti Tokopedia. Tokopedia. Berarti sistem pembelian reksadana di sini kayak sistem transfer gitu ya, Pak? Atau bagaimana? Saya kurang paham. Oke, sebentar saya jelaskan ya bagaimana cara membelinya. Karena kalau cara membelinya ya mau enggak mau kita harus masuk ke dalam aplikasi seperti ini. Jadi, baru ada cara pembayarannya gitu ya. Oke, sekarang saya jelaskan bagaimana sih kalau kita mau beli reksadana di sini gitu ya. Nah, misalkan saya mau beli reksadana di bibit. Maka terlebih dahulu saya harus melihat produk reksadana apa aja yang ada di bibit ya. Jadi, saya klik bagian reksadana ini. Jadi, inilah jenis-jenis reksadana yang ada di bibit ya. Sangat banyak sekali ya. Karena ada puluhan manajer investasi yang menjualkan produk reksadananya dia di bibit gitu ya. Jadi, contohnya ini. Jadi, reksadana itu secara umum terbagi jadi empat ya. Selain ada yang jenis lain, jadi secara umum ada empat. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana obligasi atau pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran gitu ya. Jadi, masing-masing produk reksadana ini itu terdiri dari komponen yang berbeda-beda. Kalau reksadana pasar uang dia punya risiko yang kecil. Tapi imbal hasilnya atau keuntungannya kecil gitu. Jadi, reksadana pasar uang itu isinya adalah instrumen-instrumen keuangan atau pasar uang yang jatuh timpunya kurang dari satu tahun. Jadi, reksadana pasar uang ini sangat cocok untuk generasi muda lah yang mau belajar investasi. Kemudian ada namanya reksadana pendapatan tetap, itu isinya obligasi-obligasi negara, isinya obligasi-obligasi perusahaan, dan seterusnya. Kemudian ada namanya reksadana campuran, berarti ini kombinasi antara obligasi negara atau surat hutang dengan saham. Sedangkan kalau reksadana saham, itu isinya murni dari saham-saham perusahaan yang ada di bursa efek kita. Tapi ini berbeda dengan saham ya. Kalau kita saham saja, istilahnya saham saja, berarti kita sendiri yang mengelola portfolio kita atau investasi kita. Tapi kalau kita reksadana saham bilangnya, oh saya beli reksadana saham, berarti secara kontinu kita menyerahkan uang kita kepada manajer investasi, nanti manajer investasilah yang akan mengelola uang kita. Jadi kita nggak perlu ribet. Jadi ada banyak sekali produk reksadana yang dibibit. Jadi mungkin ada berapa nih? Banyak dah. Tapi nggak semuanya harus kita beli. Jadi kita ibarat membeli produk di sini. Mana sih yang cocok sama kita atau membeli baju nih? Mana sih yang cocok dengan kita? Jadi di kolom pertama ini adalah nama produk reksadananya, yang hijau ini. Kemudian yang di kolom kedua ini adalah jenisnya. Berarti kalau dia obligasi berarti reksadana ini, reksadana pendapatan tetap. Kalau dia saham, berarti ini ada reksadana saham dan seterusnya. Nah indikator-indikator ini belum saya jelaskan ya, karena ini sebenarnya lebih cocok dijelaskan di teori investasi dan portfolio nanti. Jadi kalau one day, one month, three month ini artinya kinerja reksadananya selama tiga bulan terakhir. Kemudian last enough ini nilai aktifa bersih terakhirnya. Jadi nilai aktifa bersih ini mencerminkan kenaikan harga-harga aset yang ada di dalam produk reksadana ini. Kemudian AUM ini under asset management ya, besarnya dana yang dikelola manajer investasi untuk masing-masing reksadana. Jadi nggak usah lah diribatkan dulu ini karena nanti akan dipelajari juga di teori investasi dan portfolio ya. Nah misalkan saya tertarik untuk membeli reksadana yang ini misalkan ya, BNI dana liquid gitu ya ini. Misalkan saya tertarik membeli ini gitu, saya klik dulu. Jadi sama seperti membeli barang di marketplace, maka kita harus klik untuk melihat spesifikasi produknya seperti apa ya. Jadi jangan asal membeli atau ikut-ikutan membeli. Jadi kita harus lihat dulu produknya itu seperti apa gitu ya. Jadi ini akan ada banyak sekali produk reksadana dari berbagai jenis manajer investasi. Jadi kalau kita salah memilih maka bisa jadi imbal hasil yang kita inginkan itu nggak tercapai gitu ya. Oke ini adalah reksadana BNI AM Dana Liquid, nama reksadananya ya itu dibuat oleh BNI Asset Management. Jadi BNI Asset Management nama produknya adalah dana liquid gitu. Jadi kalau kita investasi itu pasti ada dua horizon ya. Yang pertama adalah horizon yang horizontal ini adalah horizon waktu. Kemudian horizon yang vertical ini adalah besarnya kenaikan aset yang ada di reksadana yang mencerminkan juga keuntungan dari si investor gitu ya. Kalau kita lihat reksadana ini kalau satu bulannya gitu misalkan, nah ini data historis ya, kalau satu bulan dia mengalami kenaikan atau penurunan sih dari reksadananya gitu. Jadi mulai dari November ya, ini tanggalnya belum diganti ini masih November-November, anggaplah dari November reksadana ini terus mengalami kenaikan ya. Ya juga namanya reksadana pasar uang pasti terus mengalami kenaikan, tapi kenaikannya kecil. Misalkan di ujung ini kenaikannya 1.643, kemudian di, ini tanggal 5 November ya, 1.643, kemudian di 3 Desember dia 1.649. Jadi kenaikannya sangat kecil, tapi trennya dia akan semakin naik gitu. Jadi kalau kita pegang reksadana ini atau kita tabung terus selama 5 tahun nih, 5 tahun, maka keuntungannya juga akan semakin naik, tapi ingat timbal hasilnya akan kecil, karena reksadana pasar uang kriteria, karakteristiknya seperti itu gitu ya. Jadi trennya selalu naik. Ini dari 23 Desember 2015 sampai sekarang ke 25 November 2020. Jadi trennya selalu naik, tapi kenaikannya itu kecil gitu ya. Kemudian ini ada rasio-rasio, ini nggak usah dijelaskan dulu ya. Kemudian tingkat resiko ini cocok untuk yang rendah, artinya cocok untuk generasi muda yang baru belajar investasi, karena tingkat resikonya rendah. Dilihat juga dari trennya dia yang selalu kenaikan ya. Kalau saham dia bisa naik turun kayak gitu. Ada lembah, ada tebing, dan seterusnya gitu. Nah, manajer investasinya, BNI Asset Management, artinya produk dana liquid ini tuh dibuat oleh BNI Asset Management. Minimal pembeliannya 10 ribu ya, jadi sangat murah lah investasi untuk reksadana ini 10 ribu. Biaya pembeliannya adalah gratis, biaya penjualan gratis, dan uang kita akan disimpan di Bank DBS Indonesia. Oke, nah kemudian untuk ini ada kalkulatornya ya. Misalkan kalian nabungnya, misalkan berapa sih kira-kira sisa uang dalam sebulan yang kalian bisa sisihkan? Rata-rata nyampe 200 ribu nggak? Dalam sebulan bisa nyampe 200 ribu nggak? Bisa ya, oke. Jadi asumsikanlah 200 ribu ya. Jadi di reksadana ini kita bisa nabung rutin per bulan, itu namanya metode dollar cost average, jadi kita rutin nabung per bulan atau per minggu, mau harganya waktu itu rendah atau naik, jadi kita tetap nabung aja, atau juga bisa nabung sekali. Tapi kalau nabung sekali ini biasanya investor yang udah besar ya, karena dia harus memberikan langsung dana yang besar, misalkan 1 miliar gitu ditaruh di reksadananya. Tapi kalau kita investor individual, maka cara yang paling bagus untuk meningkatkan komitmen kita berinvestasi itu adalah nabung rutin per bulan. Misalkan kita namanya per minggu mungkin 100 ribu ya kita sisihkan, mungkin itu terlalu mahal, mungkin 200 ribu ya per bulan, jadi kita cek di sini 200 ribu per bulan, maka kalau kita beli reksadana ini selama 1 tahun, artinya setiap bulan kita tabungkan terus dalam reksadana ini, kita beli reksadana ini, itu udah pembayarannya itu bisa transfer bank, bisa virtual account billing, via Alphamart sama Indomaret itu juga bisa. Jadi kalau di Bibit biasanya saya pakai virtual account billing, tapi kalau di Bukareksa, di Bukalapak, dia via Indomaret atau Alphamart dia bisa. Tapi kalau Bibit setahu saya belum, untuk via pembayaran via Indomaret atau Alphamart ya, dia lebih ke transfer atau virtual account billing atau pembayaran dengan digital payment, atau dompet digital. Jadi kalau kita beli reksadana ini rutin per bulan selama 1 tahun, maka uang kita akan menjadi 2.452.000. Kalau kita pegang selama 3 tahun, itu akan menjadi 7 juta, dan kalau kita pegang 5 tahun, itu akan menjadi 13 juta. Artinya bahwa semakin lama kita pegang reksadana ini, kita tabungin terus semakin lama, maka uangnya akan semakin berkembang. Jadi kan investasi itu sangat bergantung kepada horizon waktu kita. Jadi ini juga menjawab pertanyaannya Dhani tadi, kalau saya jual besok ya, ya harusnya investasi itu benar-benar uang yang memang kita siapkan untuk investasi ya. Jadi sebenarnya investasi generasi muda itu kan mengajarkan kita untuk pengelola anggaran keuangan, kemudian membeli barang-barang yang memang benar-benar kita butuhkan, dan membuat perencanaan keuangan. Jadi memang reksadana ini akan bisa membantu teman-teman untuk melakukan perencanaan keuangan. Jadi ini bisa juga pakai uang misalkan untuk lanjut studi mungkin selesai kuliah atau untuk modal mencari pekerjaan juga bisa. Jadi anggaplah kita nabung rutin per bulan 200 ribu, kemudian kita pegang 3 tahun sampai kalian lulus itu sudah dapat 7.810.000. Ini kan namanya estimasi ya, jadi bisa naik bisa turun gitu, tapi kalau di reksadana pasar uang, lihat trennya selalu naik ya, bisa jadi ini trennya juga tetap naik gitu. Kemudian alokasi asetnya itu adalah kas dan deposito ya, 75 persen, kemudian obligasi 25 persen. Jadi inilah isi dari si reksadana ini. Kemudian kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang reksadana ini, bisa klik prospektus. Prospektus itu semacam CV-nya reksadana ya, beberapa reksadana itu akan memiliki prospektus masing-masing. Jadi silakan dibaca terkait dengan prospektus ini. Oke, jadi semacam kurikulum VT dari si reksadana. Ini adalah reksadana pasar uang ya, reksadana yang direkomendasikan cocok untuk generasi muda. Tapi kalau kita masuk ke saham, misalkan saham yang BNI mana ya, ini ya saham dari BNI juga ya. Oke, saya klik ini. Maka grafiknya akan beda ya. Kalau ini adalah pasar uang, dia trennya naik, tapi kalau di reksadana saham, itu sebenarnya belum cocok ya untuk teman-teman. Nanti dia ada lembah, ada tim, naik, turun, dan seterusnya. Jadi kalau belum siap menerima resiko yang besar, jadi jangan dulu masuk ke reksadana saham. Lebih baik ke reksadana pasar uang atau pendapatan tetap gitu ya. Nah ini kan saham ya. Kita bisa lihat ini adalah horizon waktu untuk satu tahun terakhir. Di awal tahun dia terbang ya. Jadi di angka 957 untuk harga satu unit reksadananya. Jadi kalau saham itu kita beli satu lot isinya dalam lembaran. Kalau reksadana itu kita bilangnya bukan lembar, tapi unit penyertaan atau UP gitu ya. Kemudian ini, ini ada yang tahu nggak kenapa bisa turun jauh kayak gini? Dari ujung sini dia bisa turun jauh sampai di lembahnya di sini. Ada yang tahu nggak ini apa nih? Apa yang menyebabkan... Ya ini awal pandemi ya. Jadi ini tuh bulan 5 Maret. Jadi bulan Maret itu kan awal-awal ada kasus di Indonesia, ada kasus konfirmasi positif ya. Sehingga langsung pasar berkejolak karena ada isu lockdown, isu social, kebijakan untuk karantina dan seterusnya. Sehingga semua produk-produk reksadana saham, kalau kita lihat itu akan turun pada periode ini. Dia menyentuh level terendahnya di harga 540 di tanggal 24 Maret. Tapi setelah itu pasar mulai kembali stabil karena udah ada pandemi dan dia sekarang di 2 Desember udah mulai mendekati garis horizon harganya yang di sini, di bulan awal Maret ya. Jadi sekarang ini udah kembali dia. Di sini kan paling tinggi saat mulai pandemi kan 870 ya. Kemudian dia di sini udah mulai 856. Jadi setelah ini kalau nggak ada kasus-kasus baru lagi atau gelombang berikutnya dari COVID ini ya semoga nggak ada ya. Ini akan bisa naik lagi sampai mungkin melebihi level 960 ini gitu. Kalau kita lihat, ini kan 1 tahun ya. Kalau kita lihat trennya 5 tahun, kalau reksadana saham itu lebih cocok dipakai untuk jangka panjang. Misalkan 5 sampai 10 tahun. Jadi di hold untuk misalnya kalian bekal untuk nanti setelah menikah gitu. Ini data belum tersedia ya. Belum disiapkan untuk oleh bibit. Mungkin kalau 3 tahun ada nggak? Jadi resikonya tinggi. Jadi bagi teman-teman yang nggak bisa menerima resiko yang tinggi atau kehilangan uang, ya itu bisa ditunda dululah. Kalau ini belum tersedia juga. Jadi ini 1 tahun. Jadi kita punya gambaran lah mereka akan bisa tetap naik setelah mungkin awal tahun kondisi pandemi dan setelah ada vaksin mungkin mereka akan bisa naik lagi. Terus ini BNI Asset Management. Nah ini minimal pembelian juga Rp10.000. Kemudian biaya pembelian gratis. Bank custodiannya standar chartered ya. Jadi kalau dibeli akan disimpan di sini. Nah jadi kalau tadi Rp200.000 kan sekitar Rp7.000.000 ya kalau per tahun. Kemudian kalau mungkin ini produk baru ya karena satu tahun dia belum ada yang lainnya. Jadi mungkin ini produk baru. Jadi kalau kita pegang kita tabung Rp200.000.000 dan kita pegang satu tahun itu menjadi Rp2.587.000.000 gitu. Kemudian saham-saham apa sih yang ada di reksadana ini? Ini ada beberapa saham yang ada di dalam reksadana ini. Ada BCA, Telkom, Kalbi Pharma. Nah ini ada Kalbi Pharma ya. Jadi kalau isu vaksin itu berkembang masuk jadi ini harganya bisa meningkat. Jadi saham-saham yang bagus lah. Jadi ini cocok untuk dibeli gitu contohnya. Jadi metode pembayaran untuk menjawab pertanyaan rekan yang tadi itu bisa metode transfer, virtual account billing. Kemudian kalau di Bukareksa di Bukalapak itu bisa Indomaret sama Alfamart dan digital payment atau pembayaran digital. Jadi intinya bahwa di Bibit ini adalah marketplace untuk investasi gitu. Untuk membeli produk investasi. Kita nggak akan terlalu banyak membahas tentang angka-angka atau indikator ini ya karena mungkin teman-teman belum terlalu paham atau mendapat teori investasi tapi nanti akan dapat di semester berikutnya gitu. Tapi yang mau saya sampaikan di sini bahwa sekarang kegiatan investasi itu nggak perlu modal yang besar dan tidak perlu dilakukan secara ribet gitu. Artinya sekarang kita bisa mulai berinvestasi mungkin dengan 20 ribu dan seterusnya. Jadi bisa dicoba lah gitu. Oke sedikit ya sebelum mulai, sebelum ada pertanyaan dan menutup presentasi ini. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar untuk investasi reksadana, kalau masih di Bibit bingung, ya ini kok ribet banget sih kayaknya gitu. Nah coba deh Bukalapak ya. Saya yakin pasti adalah aplikasi Bukalapak di ponselnya. Coba nanti lihat menu investasi di Bukalapak itu akan ada dua menu yaitu Bukareksa sama Bukaemas. Bukareksa, silakan yang dibuka Bukareksa ya. Bukareksa itu adalah investasi reksadana di Bukalapak. Dia bekerja sama dengan Bareksa dan Tanamduit gitu ya. Dan sudah diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi aman lah gitu. Jadi karena saya nggak login, saya nggak terlihat ya total investasi. Nanti kalau teman-teman sudah berinvestasi dan login di akunnya, nanti akan kelihatan berapa persen keuntungannya gitu. Jadi di Bukareksa ini itu ada berapa produk reksadana ya. Ada pasar uang, jadi bisa dilihat di sini ada pasar uang, ada pendapatan tetap, ada campuran, ada saham. Jadi ini produk reksadananya namanya Mandiri Investa pasar uang, kemudian yang buat adalah Mandiri Investasi. Kalau kita lihat grafiknya, ini lihat grafiknya ya. Jadi selama 7 hari dia trendnya terus naik ya. Kemudian kalau selama 3 bulan juga trendnya terus naik. Tapi perhatikan trend kenaikannya sangat kecil ya. Di tanggal 7 September dia 1.523, kemudian di 3 Desember itu 1.538. Jadi selisih horizontal, eh sorry, verticalnya ini sangat rendah ya. Karena resikonya juga rendah gitu. Tapi bagi teman-teman yang bisa menerima resiko besar gitu, itu bisa dicoba reksadana saham ya. Ada banyak reksadana saham juga di sini, yang paling banyak dari Sukor Invest ya, misalkan sama BNP Paribas. Itu bisa dicek misalkan ini ya, Sukor Invest Maxi Fund. Ini reksadana saham yang buat Sukor Asset Management ya. Jadi lihat grafiknya misalkan sebelum beli. Jadi ini 7 hari ya. Kemudian kalau kita cek 3 bulannya, ya dia sangat berfluktuatif sekali ya, kalau reksadana saham. Di 7 September dia 1.280, tapi begitu di 3 Desember dia sudah mencapai 1.500. Jadi kenaikannya 300 poin untuk si Sukor Invest Maxi Fund. Dan kalau tertarik beli, silakan beli. Dan itu bayarnya bisa di Alphamaret atau Indomaret dengan biaya administrasi 2.500. Jadi sama seperti kita beli produk di Bukalapak, jadi ada kodenya nanti sampaikan aja itu. Ketika transfernya sudah masuk, baru deh uang di sini akan ada, di tabungan ini akan masuk nanti berapa. Kalau kita beli 100 ribu, nanti akan kelihatan di sini 100 ribu. Tapi keuntungannya nggak langsung masuk ya, karena nanti akan diproses selama 2 hari kerja bursa. Jadi bursa itu bukannya dari hari Senin sampai Jumat. Jadi kalau kalian sekarang beli di Bukalapak, di Bukareksa, maka baru akan diproses transaksinya di hari Senin atau Selasa. Di hari Rebu baru masuk keuntungan dan investasi yang kalian berikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu terkait dengan fintech investasi untuk teman-teman kelas 3E. Ada pertanyaan? Jadi sebenarnya kan materi ini tujuannya untuk memberikan pemahaman baru bahwa investasi itu sekarang nggak ribet dan bisa dimulai dengan modal yang kecil. Jadi bagi teman-teman yang tertarik, silakan pelajari dulu seperti apa produk investasinya dan ingat jangan sampai terkena investasi bodong. Kalau saya sarankan generasi muda di, mungkin teman-teman semua ya, kalau yang paling gampang untuk investasi sekarang itu adalah reksadana, pasar uang atau pendapatan tetap. Karena pasar uang itu cocok untuk 1 tahun dan reksadana pendapatan tetap cocok untuk yang jangka waktunya 3 tahun. Jadi kalian bisa nabung sekarang, kemudian itu dicairkan 3 tahun lagi ketika tamat untuk modal studi lagi lanjut atau untuk mencari kerja. Itu bisa. Dan yang kedua, produk investasinya bisa tabungan emas dari pegadaian ya. Jadi kalian bisa datang ke pegadaian terdekat, bawa KTP, bilang mau buat tabungan emas. Kemudian install aplikasinya, kalian bisa nabung emas lewat HP dan nanti kalau perlu cetak buku tabungannya bisa langsung ke kantor pegadaiannya. Jadi saya memberikan materi ini untuk memberikan pemahaman bahwa investasi itu sangat penting karena di kondisi pandemi sekarang, orang lupa menabung, kemudian mereka nggak punya dana darurat dan kondisi pandemi datang tiba-tiba sehingga yang mampu bertahan yang punya dana darurat. Tapi kan kalau di generasi muda itu kan sebenarnya bukan besar investasinya tapi komitmen untuk melakukan investasi. Maksud saya adalah kalian sudah harus bisa seharusnya membuat tentang anggaran. Berapa sih sebenarnya anggaran yang saya perlukan dalam seminggu? Atau perencanaan keuangan. Misalkan kalau orang tua memberikan saya uang sekian, bisa nggak sih saya sisihkan uang ini untuk tabungan atau untuk investasi? Jadi teman-teman di sini pasti pernah dengar power of 20 ribu ya. Jadi itu kan cara untuk menyiapkan dana darurat. Jadi setiap kita ketemu uang 20 ribu, baik diberikan, uang kembalian, atau dari manapun, maka kita sisihkan uang 20 ribu itu ke dalam sebuah tempat sehingga nantinya itu bisa bermanfaat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu terkait fintech yang bergerak di investasi? Mohon izin bertanya Pak. Oke, silakan Dhani. Bagaimana cara kita menilai antara satu platform sama platform yang lainnya Pak ya? Contohnya, bagaimana cara kita membandingkan antara Bukareksa, Bareksa, Bibit, yang lainnya Pak? Soalnya kan banyak pilihan dan tentu bakal banyak karakteristiknya juga Pak. Jadi mungkin sekian, terima kasih Pak. Oke, jadi produk reksadana itu sebenarnya sama ya. produk reksadana yang ada di Bibit itu juga ada di Tanam Duit, itu juga ada di Bareksa, dan itu juga ada di reksadana. Dan harganya itu juga sama ya, karena kan itu dibuat oleh manajer investasi yang sama. Jadi harga reksadana misalkan ini ya, Sukor Invest Money Market, itu di Bibit kan juga ada Sukor Invest Money Market ya. Sukor Invest Money Market, ini kan? Ini kan ada nih, di Bibit Sukor Invest Money Market Fund. Di Bareksa itu juga ada Sukor Invest Money Market Fund. Dan harganya itu juga bakal sama, karena yang membuatnya kan manajer investasi yang sama. Jadi Bukareksa, Bibit, Bareksa, Tanam Duit, Ajab, itu hanya mall, tempat membeli reksadana. Sedangkan harganya itu bakal sama gitu ya. Cuma yang membedakan adalah fitur, fitur dari masing-masing aplikasinya. Kalau Bibit, kita diberikan rekomendasi, reksadana mana sih yang mau dibeli, kalau aplikasi lain itu nggak ada gitu. Jadi, lebih pada fitur ininya, aplikasinya aja. Tapi kalau produk reksadana itu semuanya sama. Di mana aja kita beli itu pasti sama. Gitu. Gitu ya, Dani? Jadi kalau mau menjelaskan itu ya, Dani harus coba masing-masing aplikasinya. Baik Bibit, Tanam Duit, Ajab, dan seterusnya itu bisa dicoba. Dan itu kan preferensinya beda-beda ya. Jadi, mana yang terbaik ya, itu tergantung dari pengalaman si investor gitu. Tapi produk reksadana-nya semuanya sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Sebelum kita akhiri kuliah hari ini. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, bisa kita akhiri ya kuliah hari ini. Jadi, tujuan kuliah hari ini untuk memberikan pemahaman bahwa investasi itu sekarang mudah, murah, dan bisa dilakukan oleh generasi muda gitu. Nanti rekaman kuliah ini akan saya upload di channel YouTube. Silakan ditonton lagi bagi yang masih bingung. Dan bagi yang mau tertarik investasi, silakan pelajari dulu produk investasi dan caranya. Silakan, itu sudah banyak ada di internet. Kalau sudah yakin, baru dicoba gitu ya. Jadi, pesan saya jangan sampai tertipu investasi yang bodong gitu. Oke, kalau tidak ada, silakan bisa live dari...